Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Banuraya Malam Pemirsa Panitia Khusus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Jakarta. Kunjungan berkaitan dengan konsultasi terkait dengan tata kelola penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEC Jawa Barat yang sedang digodok pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Panitia Khusus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Jakarta. Kunjungan berkaitan dengan konsultasi terkait dengan tata kelola penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEC Jawa Barat yang sedang digodok pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketua pansus 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan, kunjungan ke Jakarta bertujuan untuk sinkronisasi perdaya yang akan dirumuskan dengan peraturan di pusat, sehingga menciptakan perdaya efektif ke depannya agar dapat memfasilitasi lembaga yang akan dibentuk, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA. Yunandar menambahkan peran atau manfaat BRIDA untuk daerah sesuai dengan amanat peraturan presiden tentang BRIN dan BRIDA, itu mempunyai peran untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan riset di daerah. Dan semua stakeholder di daerah nantinya akan dikoordinasikan oleh BRIDA, sehingga bisa menghasilkan hasil riset IPTEC dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Peran BRIDA ini kemudian juga perlu memperoleh masukan yang sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat, terutama dalam hal ini BRIN. BRIN mempunyai peranan paling besar di dalam riset dan inovasi tingkat nasional, dan harapan kami BRIDA juga bisa mengikuti setiap BRIN, memperoleh peran yang juga besar dan bahkan bisa secara efektif mendorong kemajuan di Jawa Barat. Yunandar mengharapkan keberadaan BRIN dan BRIDA memang merupakan lembaga yang berdiri sendiri, tetapi dengan adanya PEDA ini akan saling terkoneksi untuk menghasilkan hasil riset terbaik dan memberikan manfaat yang besar. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.